Hai guys empuk sekali ya untuk orang tua juga bisa makannya sambil di mood-mood Halo sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya udah awal kali ini kita mau masak dendeng padang yang super empuk seperti biasa tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali itu pasti sahabat semua karena bahannya sudah kita siapkan langsung saja kita eksekusi di dapur udah awal Oke kita mulai let's go untuk dendeng yang lembut kita harus pilih dagingnya yang padat ya yang padat yang apa ini tidak tidak banyak uratnya jadi dagingnya itu bentuknya seperti ini oke bahan yang kita butuhkan untuk rebus ya ini kita akan sebelum kita ini kita rebus dulu dagingnya supaya empuk bawang putih kemudian ada jahe daun jeruk daun salam itu bumbu untuk merebus kemudian ada bumbu halus rebus rebusan kedua ini dua kali rebus yang pertama kita gunakan ini bahan ini yang kedua nih ada daun jeruk ketumbar merica bawang putih kemiri nanti kurang jelas nanti di ada di deskripsi dan ada jahe juga ada sedikit kemudian kita Hai kasih juga nih bumbu kering kita bikin sendiri itu satu sendok kecil saja kemudian bahan untuk lado nih pastikan ada ladonya cabai ya cabai itu kira-kira seperempat ini ada tomat bawang putih bawang merah kemudian biasa ada apa namanya garam macin kaldu ya bumbu ini ini bumbu kaldu ah tinggal sedikit ya belum nanti ditambah lagi ya ini tadi saya beli dua kilo Nesya potong aja ambil separoh ini kita lihat ini motongnya kalau kita nanti memanjang seratnya memanjang ya nanti kita potongnya ini kalau sini seratnya potong-potong kecil-kecil ini mau kita panjangin seratnya biar enggak mudah lepas nanti kalau terlalu empuk kalau seratnya pendek seratnya pendek itu gampang lepas ya kita pernah empuk jadi kita yang panjang seratnya yang memanjang Oke ini akan kita rebus dulu nih rebus sama presto juga lebih cepat waktunya lebih cepat rebus biasa juga bisa panci biasa kita tutup ya tapi waktunya mungkin lebih lama bisa 40 menit rebusan pertama dengan ade presto cukup 15 menit saja sudah cukup Oke sekarang kita rebus dulu dagingnya kita gunakan presto saja biar mempercepat waktu nih jadinya sudah kita cuci ini kita singkirkan dulu kemudian bahan yang ini tadi nah ini kita potong-potongkan saja ke sini tidak masalah ini hanya untuk biar ada aroma-aromanya kemudian daun jeruk ini daun salam ini air kita kasih satu ini cukup tambah sedikitlah Hai tambah sedikitlah di pada kurang Oke kita tambahkan garam secukupnya satu sendok teh dua dua sendok teh ya ini kira-kira saja lah siap kita putar saja ini sering saya ingatkan kalau kita mau ini harus kencang ya Anda kencang nanti janginnya keluar kita nyalakan kita tunggu sampai fluidnya berputar besar aja seperti ini biar kelihatan sama pemirsa nih oke baru kita hitung waktunya 15 menit dari semenjak berputar begitu ya ini bahan ini bahan yang ini mau kita blender halus setelah kita potong-potong tercampur kemudian kita rebus kembali setelah itu baru kita toko atau digeprek gitu ya ikuti terus sahabatku ini apa namanya mau kita sekalian kita blender saja biar halus semua ini jahe nih bawang putih tidak pakai bawang merah kalau untuk ini nanti bawang merahnya dipakai untuk cabai cabai ini daun jeruk nah ini agak repot ini masukin ya tapi kalau saya mau dawal tidak ada yang susah semuanya mudah jangan di tersulit masalah gitu ya oke katakan belum bisa bukan jangan katakan tidak bisa itu yang ngomong tidak bisa itu orang tidak mau belajar ya kalau belum bisa berarti orang itu masih berusaha oke ini kita airnya kurang kita tambah saja biar lebih lancar ini ini pasti lancar guys tampak ada kendala lagi nih guys ini kita 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 sudah halus oke ini kita kasih saja satu sender teh ini bumbu karyang sayang nempel nempel ini kita kasih saja mecin ini kaldu bubuk sapi tambah sedikit satu setengah sendok garam wah garam kita habis juga kita tunggu dagingnya empuk kemudian kita iris-iris setelah kita iris kita rebus kembali ini sudah mulai berputar waktunya mulai kita hitung 15 menit ke depan berarti di angka jarum panjangnya jam 8 di angka lima ya oke kita tunggu ini kita sambil siapkan juga untuk bumbu cabainya ini cabai besar-besar ini sebesar ini kita potong saja mau kita tumbuk tumbuk ya ini tumbuknya jangan terlalu halus kita tumbuk kasar saja ini cabainya cabai teropong cabai besar oke ini mau kita tumbuk ini bawang merah kita satukan saja bawang putih satu biji saja kita kasih saja garam sedikit mudah ini sambil kita tambahin aja hati-hati juga kena mata kena mata rumah yang pedas oke kita sudah cukup 15 menit oke ya kita matikan dulu kompornya kita keluarkan gasnya dia uapnya sampai habis dulu oke kita buka saja panas kita gunakan alas tangan seperti ini ingat saja terendam aja dulu ya ini masalahnya panas biar cepat dingin ini nanti kita rebus lagi disini airnya kita buang aja diganti air kelapa yang baru ini sambil apa namanya menunggu dagingnya agak dingin kita iris-iriskan saja dulu tomat merah ini dagingnya panas-panas sedikit gak bapak lah ini kita buang dulu yang ada masih kalau yang masih ada apa namanya kulit-kulit kerasnya atau kita belah seperti ini bleh-bleh diiris-iris biar tidak keras terempuk karena yang agak memanjang kita potong seperti ini nanti kalau untuk di dalamnya masih sesah masih ngeluarkan darah nanti kita cuci lagi ya tidak apa-apa ini kita cari selahnya yang memanjang kalau yang motong seperti ini nanti seratnya pendek-pendek gampang lepas karena ini kita mau bikin empuk sekali super empuk oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim motongnya tidak terlalu tipis ya di luarnya sudah agak dingin dalamnya masih panas ternyata tapi tidak masalah udah awal tidak kehilangan akal idwik baraka mati bariman oke kita hitung 7 8 9 10 sabale 12 13 14 15 16 17 jadi 1 kilo jadi 17 potong nanti kita jual pakai nasi kalau di caniago itu 22 ribu murah oke ini kita siapkan lagi ini kita masukin anda dulu sini cuci untuk anda pandu tadi sudah kita kembalikan ke presto panci presto maksudnya anda tidak punya presto di rumah pakai panci biasa bisa waktunya tidak lama tapi pindah masalah kalau tidak ada lebih baik dipakai dimanfaatkan seperti ini kita masukkan tadi ini kita coba dulu kasih air karambir saya menempel disini akhirnya kurang baru setengah liter ini satu liter masukin ajalah semua jadi satu liter setengah ini kita presto lagi tangannya licin sorry sorry guys ini kayak sepertinya ada yang kurang sabar ada yang kurang maklum manusiawi ngamok ngamok ini kita kasih dulu apa namanya setengah sendok teh eh satu sendok teh maksudnya oke cukup kemudian kita juga belum coba garamnya ini garam saya sudah menipis guys dua sendok kita coba sudah pas ini sudah complete ya sip kita tunggu waktunya 20 menit nanti ini jam 9 kurang seperempat ya kira-kira di angka satu nanti jarum panjangnya kita angkat oke sudah 20 menit ini rebusan kedua ini kita matikan saja kemudian disolok seperti biasa aromanya sudah menerba ini kita harus apa namanya presto ini harus sampai habis suapnya keluar baru kita buka kalau sebelum habis jangan dibuka dulu berbahaya ini kenceng wih panas guys kena uap tadi kayaknya saya sebelah sini gak panas ini yang panas putar sedikit lalu kita cabut seperti ini kita cek dampuk semua kalau belum ada yang belum empuk masukin ke sini kita panas lagi kalau dampuk ya sudah tinggal ini kita panaskan supaya airnya mengering nanti buat lumuran bumbunya ini kita tunggu sambil kita buat sambal lado merah ini kita geser saja sebelah sini kita pindah sini sakit biasa main api terbakar itu biasa ini kita mau goreng sambalnya dulu sambil menunggu dagingnya dingin oke kalau kurang nanti kita tambah minyaknya gampang ini kita setel aja apinya kecil saja jangan terlalu besar nanti kita tambahkan daun jeruk kira-kira tiga lembar saja kita kasih garam dulu guys satu sendok teh dulu saja nanti kita coba ini sendok sendok teh ini machine bagi yang suka kalau enggak suka bisa di skip ini satu sendok teh ini buat sambal dendang lambuk ini dendangnya seperti ini ini sebetulnya dompuk empuk banget nah pencet ini udah bisa dimakan kabur udah bisa dimakan udah enak kasih sambal lebih enak lagi jadi kita bakar sama teplon sebentar ini bumbunya mau kita apa namanya biar kering buat dendang kita sambi aja seperti ini tidak masalah kalau mau pakai cabai juga tidak masalah kalau bingung nanti kita bikinkan juga videonya tenang aja sama udah awal semuanya itu mudah tidak ada yang sulit terbuka tidak ada kata sulit semuanya mudah kita coba dulu sedikit sudah mentep sudah cukup pas berarti tadi cabainya 1 per 4 kilo dengan bumbu bumbu yang lain itu garam udah tahu tadi saya memasukkan tadi gorengnya jangan lama lama kalau lama lama nanti warnanya berubah jadi setria bajah hitam bukan jadi warnanya itu tidak bagus lagi kalau terlalu lama digorengnya sebentar saja supaya aroma mentahnya sudah tidak ada sudah kita matikan oke nanti kita kasih buat dendengnya ini sudah mulai mengering susut sebentar lagi kita angkat juga kita masukkan sebentar saja ini biar meresap sedikit matikan saja kompornya ini sudah bisa kita angkat nanti kita geprek sedikit kita geser lagi ini kita pukul saja pakai ini kita pukul lembut lembut saja karena ini dagingnya sudah lembut kalau kita pukul keras hancur sudah hancur Minah ini masih becek ini kalau tidak ada yang seperti ini di rumah pakai batu batah eh batu batah batu biasa atau batu lado batu apa ya ulakan juga tidak apa-apa pakai hanya tadi potongnya memanjang itu tujuannya supaya tidak mudah hancur sudah selesai ini yang sudah kita geprek tinggal kita bakar saatnya sekarang kita membekar ini mau kita bakar mau pakai minyak biasa seperti ini toyang minyak kelapa ini dari kerambir minyak kerambir nah ini kita bakarnya tidak apa namanya lama-lama oke kita ratakan saja seperti ini hidupkan kompornya sudah pas setengah kita tunggu biar agak panas dulu baru kita bakar oke ini minyaknya sudah panas kita kita cek di bawahnya wah sudah mancat ini aromanya guys mantap ini bistik ala udah awal dan yang lambuk guys ini suyang super empuk ini empuk banget ya ini sudah yang sudah matang kita angkat saja ini agak lepas 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 nih kita kasih dulu aja sambal balado sambal lado ini sambalnya dari ini kita taruh bagian kedua lebih enak pakai tangan guys ini sambal kita kasih sambal lagi penampilannya oke kita ias sedikit ya oke kita kita survei dulu wah belum masih lama ini bakarnya ini jangan terlalu lama juga ya hanya sebentar saja ini yang potong-potongnya tadi ini karena seratnya motongnya tadi apa ngirisnya terlalu pendek-pendek jadi gampang lepas-lepas kita makan aja kasih sambal dikit kasihan ke meramen meramen ya kasihan kita hias oh tumpah guys ini dia ini dia nih wah kompornya dimatiin dulu ini masak ini bukan hanya sekedar enak tapi juga penampilannya harus dapat jadi ketika kita mengidangkan nuansanya menggugah selera ini hasil bistik kita dendang lambuk kita cicipi dendang lambuk kita yang super empuk ini guys empuk sekali pencet gini langsung ya untuk orang tua juga bisa makannya sambil di mood mood bismillahirrahmanirrahim haromanya bumbunya meresap empuk ke dalam kemudian rasa-rasa bekas bakarannya itu harum 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 namanya cimp sekali merahmen hilir sabar merahmen nanti kebahagiaan nasinya panas ini gulai cincang saya tadi malam bikin sisanya sendok ini buat apa orang padang itu terbiasa makan pakai tangan jarang yang pakai sendok jadi hiasan saja luar biasa sahabatku silahkan kalian perhatikan di rumah masing-masing atau yang punya restoran silahkan dicoba ini luar biasa empuk oke saya lanjutkan oke 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 siap kasihan sahabat cuman cuman bisa lihat kameramen juga sudah ngilir ini benar-benar empuk pakai tangan pakai tangan sudah cur ya tangan kita duduk duduk lagi katanya tidak boleh makan sambil berdiri tapi kalau pasan jatan tidak apa-apa mantap terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai jika kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video kami berikutnya oke guys selamat menikmati